Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Sakura dalam acara Breaking News MPSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MPSN 5 Tabalong dalam rangka si Arumadrasa Dalam perikutan kali ini kami akan menyajikan berita tentang kegiatan penilaian kinerja kepala madrasa Kegiatan penilaian kinerja kepala madrasa ini dilaksanakan pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 berikut perikutan Dikarenakan musibah banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Tabalong khususnya di Kecamatan Haruwai yang merupakan lokasi MTSN 5 Tabalong Penilaian kinerja kepala madrasa tahun 2020 baru bisa dilaksanakan pada Rabu 27 Januari 2021 Kegiatan PKKM ini bertempat di ruang kepala MTSN 5 Tabalong dan dihadiri oleh seluruh tenaga pendidik dan kependidikan MTSN 5 Tabalong Dalam hal ini, kepala madrasa ponijo SPDI menjadi sasaran utama penilaian PKKM ini dilakukan oleh dua penilai, di mana keduanya merupakan pengawas Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Yaitu Dr. Randes Mursalin dan Wahyudin SAG MPD Dr. Randes Mursalin memaparkan tujuan PKKM adalah untuk menjari informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan efektivitas kinerja dan pertimbangan untuk penugasan kepala madrasa selanjutnya Sementara, Wahyudin SAG MPD menambahkan bahwa tim ini sebaiknya dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadapi PKKM yang akan datang PKKM menjari informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan efektivitas kinerja dan pertimbangan untuk penugasan kamar selanjutnya Bila nilainya cukup, saya selesai kembali ke dulu Apabila penilaian tahunan ini minimal nilai harus baik Apabila yang keempat tahun Bila empat tahun, nanti bila nilainya cukup atau baik Baik saja Bisa memberikan keburu Yang empat tahun itu harus amat baik Minimal 91 Ini support yang untuk PKKM kemenang 91 sudah amat baik Saran dulu, dipertahankan aja dulu ini supaya mereka lebih matang lagi Dipertahankan dan ditingkatkan Ini sudah luar biasa karena ini tahunan Tahunan, nanti kalau tahun depannya masih tahunan ya Masih posisi tahunan Mudah-mudahan nanti grade-nya naik Nilainya tadi Koordinasi baik kita dengan Bapak dan Ibu guru, dengan pengawas Sehingga PKKM tahun 2020 semestinya kita lakukan bisa berundur sampai ke Januari Nah ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tim 1 dan 2 Akhirnya kegiatan ini berundur-berundur-berundur Tapi mudah-mudahan di 2021 mudah-mudahan kada berundur lagi Amin Demikian yang mula disampaikan Terima kasih Demikian Breaking News RTSM 5 Tabalong Saya Sakura beserta tim redaksi pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih